Halo semua ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang input output apa sih pentingnya input dan output dan bagaimana cara membaca input dan mengeluarkan output Mari kita bahas terlebih dahulu kita perlu memahami relasi antara user dengan solusi hubungan antara user dengan solusi atau interaksi antara user dengan solusi adalah hal yang wajar Kenapa karena seorang user menggunakan sebuah solusi untuk men-tackle problem yang sedang ia hadapi atau challenge yang sedang ia hadapi sebagai contoh misalnya seseorang menggunakan kalkulator untuk membantunya melakukan perhitungan matematis misalnya dia mau melakukan perkalian 1000 x 100 maka dia akan menekan 1000 kemudian tanda kali kemudian 100 maka kalkulator kemudian akan melakukan pemrosesan berdasarkan input yang dimasukkan user tadi dan memberikan output atau keluaran dalam bentuk angka 100.000 Nah tentu berbeda ketika usernya memasukkan tanda bagi bukan tanda kali jadi 1000 kemudian tanda bagi kemudian 100 tentu si kalkulator akan melakukan hal yang berbeda dan memberikan output yang berbeda nah disana terlihat bahwa interaksi antara user dengan kalkulator sebagai solusi itu ya ini fitabel memang kalkulator dengan user harus berinteraksi untuk menghasilkan suatu output yang diharapkan yaitu apa hasil perhitungan matematis disini user memiliki kuasa terhadap solusi jadi user memberikan serangkaian masukan yang akan diproses oleh solusi-solusi kemudian menghasilkan sebuah output atau sebuah luaran kembali ke si user yang yang menggunakannya selanjutnya kita perlu memahami kenapa sebuah solusi perlu membaca input dari usernya sebenarnya pola pikir ini dibalik yaitu user yang sebenarnya perlu memasukkan input kedalam suatu solusi kenapa karena user yang butuh solusi itu bekerja sebagaimana mestinya nah supaya solusi bisa bekerja sebagaimana mestinya tentu harus diberikan input kemudian si solusi akan bekerja lalu memberikan output yang diharapkan nah ada banyak bentuk dari input yang ada bentuknya tekstual ada bentuknya gambar dan lain sebagainya demikian juga dengan devices yang digunakan untuk mengcapture input-input tersebut ada yang misalnya dengan keyboard ada yang bisa dengan sensor dengan kamera dan lain sebagainya berikutnya kita perlu memahami mengapa sebuah solusi perlu memberikan output kepada usernya sebagai contoh misalnya kita menggunakan sebuah kalkulator untuk membantu kita men-solve sebuah problem matematik yang sulit setelah memasukkan angka dan memilih operasi dan menekan tombol sama dengan si kalkulator tidak memberikan output apa-apa Nah kalau begitu berarti si kalkulator bukan sebuah solusi Kenapa karena problem matematik saya enggak solve masih ada masih belum terjawab oleh sebab itu sebuah kalkulator perlu memberikan output kepada usernya atau kepada kita pada contoh yang tadi baik jika demikian kira-kira apa sih output itu pada dasarnya output merupakan mekanisme bagi sebuah beberapa solusi untuk menyampaikan hasil kerjanya kembali kepada user yang menggunakannya ada banyak bentuk dari output ada tekstual yang disampaikan dalam bentuk display dalam bentuk teks di monitor atau dalam bentuk file jadi teksnya ditulis ke dalam file kemudian dicetak misalnya itu juga termasuk bentuk dalam bentuk output selanjutnya kita akan melihat bagaimana input-output di vlogoritme disini sangat simpel ya contoh yang diberikan disini kita punya sebuah solusi yang sederhana disini solusinya akan membaca nama kemudian akan menampilkan teks ke layar my name is something-something yang tadi kita entry jadi disini ada input dan ada output untuk input dan output ini simbolnya sama ya cuman warnanya beda untuk input warnanya biru sementara untuk output warnanya hijau nah ingat bahwa setiap satu input itu hanya atau satu instruksi input hanya akan membaca satu buah input saja exactly one input kemudian demikian juga dengan output satu instruksi output hanya akan menampilkan satu output ke layar saja baik kira-kira dari sesi kali ini apa yang bisa kita simpulkan setidaknya ada dua hal yang pertama adalah interaksi antara user dengan solusi merupakan hal yang wajar bahkan perlu untuk dilakukan kemudian yang kedua interaksi antara user dengan solusi bentuknya adalah input dan output input digunakan untuk mentransfer nilai atau mengirimkan values dari user menuju ke solusi sementara output adalah hal yang sebaliknya dimana si solusi memberikan hasil atau luaran kembali ke usernya kira-kira demikian untuk sesi kali ini semoga mencerahkan dan sampai ketemu lagi di sesi pembelajaran lainnya thank you ciao selamat menikmati